Manda udah lama kan ya gak rilis lagu Dan udah lama gak nyanyi juga gitu Sekarang sibuknya mungkin kita semua tau Kamu lagi into sinetron dan juga film-film gitu Kenapa nih akhirnya mutusin untuk Rilis rahasia Tuhan lagu kamu Sama Mas Ade terutama Jadi gini awalnya itu kan Saya kena sama Mas Ade itu Karena dia punya Sebuah masterpiece yang masuk Dalam sinetron aku tersebut Dan habis itu saya Pertama kali ketemu itu Kita pertama kali cover Alhamdulillah Ternyata banyak orang yang tertarik Dan suka Mas Ade Bikin single yuk Mas Ade yang menawarkan Tapi aku nyatuh kayak Bukan ranahnya aku nih nyanyi Aku pun juga takut Takutnya Gak diterima sama kalangan Masyarakat Indonesia Cuma aku tau Mas Ade punya kualitas Yang juga sangat bagus sekali Dan akhirnya aku pun juga Mempercayakan itu Untuk bekerja sama dengan Main Main musik juga Dan akhirnya aku Ya kita coba aja dululah Ya malah Karena-karena yang coba-coba Bisa berhadiah juga kan Ya aku coba Itu pun juga kita Rekamannya jam 11 ya Jadi aku awal itu Wow malam sekali Oke Jadi aku lagi padat banget Aku abis itu kerja Kerja-kerja-kerja Abis itu Mas kayaknya aku bisa nih Tapi ya aku bisa nih Tapi mungkin aku malam banget ya Jam 11an Oh yaudah Dan kita kayaknya Cuma rekamannya Cuma sejam ya Kita cuma sejam doang Rekamannya Sejam 12an Habis itu Minggu Dua minggu ke depan Terima kasih lagunya Udah langsung jadi ya Nah sebenernya lagunya tuh Udah jadi tuh udah lumayan lama ya Udah sekitar tiga bulanan yang lalu Kalau gak salah Nah sekarang tuh Gimana caranya kita Mau bikin video klip nih Gitu Kita mikirin konsepnya Dan lain-lain Pas kita mau video klip Tiba-tiba pasti ada halangan ini Gak bisa ini Itu PPKM Segala macam Akhirnya memantaskan diri Untuk yuk Bisa nih Bulan ini Tanggal kita syuting waktu itu Tanggal berapa ya Tanggal 12 Oh iya ya Waktu itu syuting Kita yaudah memataskan Bulan kemarin Kita syuting video klip Di daerah Masih di daerah Bogor juga Karena Di daerah sini Dan cuma 6 jam Iya Cuma 6 jam doang Wow Oke Ya karena aku harus Masih ada pekerjaan Di tempat lain lagi Habis itu Dua minggu ke depan Ya ya tepatnya Hari ini Akhirnya Kita langsung launching Video klip Di Youtube Nanti jam 4 ya Jam 4 Sama lagunya Serentak tadi Sudah lewat dari radio Dan lain-lain GSP Di digital streaming Platform Sudah ada semua juga Ya sudah ada semua Dan Banyak dari fans-fans Aku lihat dari Twitter juga Alhamdulillah juga cukup Banyak yang support juga Sempat Belum launching Belum apa Tapi alhamdulillah Udah trending juga Nomor 1 Terus Mereka juga udah Excited banget Mereka pengen Cepat-cepat dengar Jadi kita tunggu aja Video klipnya Nanti jam 4 Keluar Keluar Di Youtube Semoga bisa Melebihi viewers Yang kemarin Aku cover Dengan Mas Adam Amin Mantap sekali Berarti nanti Untuk pemutaran audio Kan udah tuh ya So today MV-nya itu Di jam 4 sore ini Di channel Youtube My Music By the way Untuk yang jadi backdrop aku Berarti ini adalah Bocoran gambarnya Pada saat MV ya Iya Betul Tentu bisa lihat ya Jadi ini adalah Salah satu fotonya Mungkin yang diambil Pada saat proses pengerjaan MV-nya Lagunya Amanda Yang rahasia Tuhan Nah Ini juga aku mau nanya nih Sama Mas Ade Mas Ade berhubung Ini aku cek Salah satu DSP Itu tanpa batas waktu Yang versinya Amanda Sampai 608 ribu plays Ini keren banget Nah Mas Ade Jadi memang ngeliatkan Romena dari Cover dulu Tanpa batas waktu And then kayak Oke nih kayaknya Kalau bikin single Beneran sama Amanda Atau memang dari awal tuh Udah di Udah direncanain gitu Sebenernya sih Sebenernya Asli iseng sih Sama Amanda Awalnya Kayak Apa namanya Pas Pas tanpa batas waktu itu Bener-bener gak ada Ekspektasi apapun Jadi bener-bener Atau kayaknya juga Sebentar Itu lebih cepet lagi ya 20 menit kali ya Mungkin Itu lebih tepatnya Waktu itu Kita lebih bercanda Iya Lebih banyak ketawa-ketawa Nah Tiba-tiba hasilnya Juga begitu Dan Ya makanya dari situ kok Mas Amanda Kayaknya kamu Ini deh bikin Memang harus punya lagu sendiri deh Dan Dan sampai saat ini juga Aku Terima kasih juga sama Amanda Untuk Sangat kooperatif Dan orangnya juga Asik Mungkin jauh Mungkin dari pandangan orang Mungkin melihat Oh nanti Amanda bakal gini Bakal gini Itu Sama sekali gak Dan Yang terpenting Pas pemilihan lagu tuh Memang dia bener-bener milih Aku kayaknya Ada milih sebelas lagu deh Ya pokoknya Mas Ade ini Ngasih ada beberapa Banyak banget Opsi Untuk lagu Kira-kira yang masuk Di aku tuh Yang mana Gitu loh Terus Akhirnya Aku Aku coba denger Satu persatu Aku hayati Wah kayaknya Pertama kali denger Si Rahasia Tuhan ini Kok langsung Udah Langsung nyampe Langsung nyampe Kayaknya Aku bakal milih ini deh Gitu Walaupun sebenernya Aku tuh Pas rekaman pun Aku tuh malu Gitu loh Aku orangnya tuh malu Aku orangnya tuh malu Pas kita cover juga Tanpa batas waktupun Itu aku juga malu Pas mereka launching Lewat dari Youtube Aku pun malu Lalu takutnya Ekspetasinya tidak sesuai Gitu kan Takutnya Takutnya Kayaknya Yang menton Keluarga doang nih Gitu Iya-iya Karena kita akan pengen Ngasih yang terbaik ya Gitu Tapi ternyata Bener banget Kata Amanda Gitu Ketika kita Please expect Of something Malah hasilnya luar biasa Sama lah Kayak mau jalan-jalan Sama temen Yang wacana-wacana Kan biasanya Gak jadi Yang mendadak tuh jadi Kayak mungkin Amanda iseng Taunya booming Gitu Berarti mas Ada gak relate ya Kalau orang-orang lain Nge-tagnya harus Nambah shift Ini kayak Satu jam Dua jam Beres sih Mas ya Tapi memang aku Dasarnya memang Pada dasarnya tuh Memang Suka yang tag vocal Gak begitu lama gitu ya Kadang ya Menurutku Yang dibutuhkan tuh Kan sebenarnya Soul kan Soul dan Ya semua penyanyi Juga pasti ada Kayak Fals-falsnya Atau apa yang Memang bisa dibenerin Tapi kalau rasanya Udah bener sih Menurutku Ya lo mau diapain lagi Gitu loh Dan Aku juga tau Waktunya Amanda susah Dan Dan sebenarnya Aku paling excited sih Sebenarnya video klipnya ya Itu bagus banget Dan Dan pria langga Sampai Direkturnya Sampai ngomong Kakku gini Mas aku seumur hidup Ini tercepat loh Wow Ya mungkin Ya mungkin tujuh jam Efektifnya gitu loh Jadi Jadi bener-bener Kayak Aku juga Pas liat hasilnya Aduh ini bagus banget Gitu loh Maka nanti Tunggu aja jam Pokoknya jam 4 Harus nonton Dan itu Bagus banget sih Oke Ya karena mungkin juga Pertama kali aku tau Amanda Akan rilis nih Soon Secara as we all know Gitu Amanda Lagi jadi Queen of Sinetron For this day Jadi pasti MV-nya Keren banget acting-nya Gitu ya Jadi bukannya cuma sih Banyak banget Menang awards-nya Indi Iya kan Ngomong-ngomong Ngomong 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 Kolaborasi Mas Adia sebagai King of Pop Sekarang ya Dan Amanda Queen of Sinetron Sekarang Bikin karya yang luar biasa Sampai ke telinga pendengarnya So ini pertanyaan berikutnya Adalah yang paling relate Man dijawab sama lo Karena Beneran Gimana cara bagi waktunya Ya itu tadi Kayak ngetiknya Ngetik suaranya Bentar-bentar Itu juga 7 jam doang Yang pastinya Aku selalu punya Waktu itu Setiap di hari minggu Gitu Nah itu pun Harus dischedulein Misalkan kayak Mas Ade Bilang kayak gini Mana kita harus Take vocal nih Kamu bisanya Hari apa aja Mas Ade yang bener-bener Ngikutin jadwal aku Kamu Video clipnya Shootingnya dimana Terus Tapi aku orangnya tuh Santai banget ya Dan aku tuh Orangnya tuh Gak mau ngeributin orang Jadi Mana Direkturnya Kamu mau rekomendasinya Kamu mau siapa Manda Kamu mau makeup artisnya Mau siapa Dia tuh soal nanya detail Jadi Mas Ade tuh suka Nelfon aku Kayak Manda Kamu gini-gini-gini Mau yang ini Atau yang ini Dikasih pilihan Mas Aku percayakan semuanya Padamu Mas Aku ngikut aja Aku tuh gak ngerti Apa-apa gitu Pas kita rekaman Pas kita rekaman juga Tuh yang kayak Aduh Mas Ini aku bisa gak ya Mas Apa Enak gak ya Mas Mas-mas jangan kayak Udah langsung Ayo next Next Kayaknya suara gue Kalo sebalas banget deh Gak lah Itu hasilnya Yang di audionya itu Iya sih Kita setuju lah Kalau emang udah enak Ya enak aja ya Mas Ya namanya juga Rasanya kalo nyampe Pasti hasilnya Enak dan nyaman Dikit telinga pendengar gitu So jadi kayak gitu ya Berarti Manda Kita bisa bilang Di tengah kesibukannya Shooting on weekdays Punya satu kali slot kosong Mungkin buat harusnya Manda istirahat aja Manda masih pake untuk Berkarya dan akhirnya Dimanfaatin buat Tepokal Bikin MP Ya Iya Oke Setuju banget ya Mumpung lagi bisa Dan mumpung masih muda juga Kenapa gak dihajar Karena emang aku juga Begitu liat diskografinya Manda Ini kayaknya dari 2017 Mungkin udah pernah Lilis single juga Dan sekarang Udah keliatan makin mateng juga ya Mungkin dulu lagunya Waktu 2017 Masih keliatan Manda Yang 17 tahun Masih cheerful lagunya Sekarang udah lebih deep lagi Nah Manda Meskipun udah Beberapa kali bawain lagu Ada kepikiran gak Wanda Kalo Manda yang nulis lagu sendiri Eh Mas Ade gitu Jadi songwriter juga Mau dia mau nulis Dia lirik Pengen sih Cuma Aku Masih harus belajar Kata bahasa yang baik Dan benar dulu sih Gitu Kalo misalkan Mungkin aku kayak Cerita ke Mas Ade Mas aku kayak nulis Kayak gini Mungkin itu yang akan Lebih baik Mas Ade Yang nulis Aku cuma kasih ide Yang menurutnya Sesuai dengan Perasaanku aja Oke 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 kalo gitu teman-teman semuanya Itu tadi ya Mungkin udah dijawab Beberapa pertanyaan Tapi diakin mungkin teman-teman Masih ada punya pertanyaan Yang belum terjawab ya Nah jadi It's your time Silahkan teman-teman Mungkin boleh Raise hands Atau mungkin boleh Aku bacain via chat aja ya Tapi kalo ada yang mau nanya langsung Mumpung ada Mas Ade Dan juga ada Manda Jadi bisa nanya langsung Dengan cara Open mic Dan juga open videonya juga Supaya bisa kita Sapa-sapa langsung ya Tapi Sambil pertanyaan yang langsung ditunggu Kita bacain dari komen aja ya Ini dari Safa Safa dari Jawa Post Cetak ya Manda ya Apa yang akhirnya Ngebikin Manda Pede untuk Ngerilis single gitu Dan juga ini lagunya Cerita tentang apa katanya Gimana buat Manda Personally Untuk ngejiwain perasaannya Pada saat take vocal gitu Dan udah mulai ketagihan belum nih Nyanyi lagi Apa udah ada plan lagi Untuk single-single berikutnya Silahkan Manda Oke Pertama-tama Terima kasih Untuk pertanyaannya Yang pertama Kalau misalkan Misalkan untuk tanya Judul Lagunya Dan isi lagunya Mungkin bisa langsung Mas Ade sendiri yang jawab Karena Ini semuanya Dengan perasaan Galaunya Mas Ade Sebenarnya Kalau dia yang semuanya itu Itu adalah rasa-rasanya Mas Ade sendiri Ampun Oke Karena saya tidak segalau itu Yakin Manda sibuk kerja ya Apa sih tinggalkan Iya Untuk sebuah rasa itu Mungkin karena saya Main di Sebuah film Dengan Pake sebuah rasa Jadi Saya udah tau Dan saya pun Saya rasa Saya juga sudah mengenal diri saya Saya tau apa yang saya mau Dan Aku Aku sangat cinta diriku Jadi aku tau rasa yang harus aku sampaikan Seperti apa Gitu Jadi Akhirnya Wapun Kayak Maksudnya kayak Lagu ini Yang sebenarnya Lagu sedihnya Mas Ade Bisa saya sampaikan dengan sangat baik Contohnya kayak saya Yang berperan sebagai Andin Di judul sinetron ini aja Saya gak tau Karakter Andin siapa Tapi saya bisa Memperankan dengan sangat baik Karena saya belajar dengan Sebuah rasa itu Gitu Nah Untuk Next-nextnya Saya kalau misalkan punya lagu Atau apa Mungkin ya Nanti dulu Satu-satu dulu Badan saya cuma satu Nanti rontok Saya mau lihat dulu nih Hasil single pertama saya Nanti Hasilnya seperti apa Kedepannya Ya Semoga bisa sesuai ekspetasi Dan saya bukan Orang yang terlalu Menggebu-gebu Yang kayak Yaudah nih Satu berhasil Kita harus coba lagi nih Lagi-lagi Nanti Kita harus punya Harus pelan-pelan Harus punya strategi juga Dimana kita harus tau Masyarakat Indonesia ini Sukanya apa Dan Untuk judulnya Rahasia Tuhan ini Aku juga Minta sama Mas Ade Untuk request Untuk Galau Tapi gak mau galau banget Gitu loh Aku maunya tenang Didengarnya Aku maunya orang tuh Gak sedih Maksudnya dia tuh Cuma yang kayak Yaudah menjadi penikmat aja Di kuping Gitu loh Kan ada yang kayak Sedih banget Putus cinta Putus cinta banget Ini tuh gak Ini aku maunya Semuanya Berserahkan Sama Tuhan aja Seperti judul ini aja Kita serahin aja Sama Tuhan Semoga nanti Nanti di Youtube Kita serahin juga Sama Tuhan Serahin semuanya Sama Tuhan Oke Good answer Manda Thank you ya Udah jawab pertanyaan Dari teman-teman media Gitu ya Jadi tadi mungkin That's the purpose Of being an artist Juga ya Man Sebagai seorang seniman Kayaknya kamu bisa Masuk ke peran Untuk menjual sebuah lagu Juga tinggal di Korek-korek aja tuh Perasaan galau nya dimunculkan Dan jadilah Manda yang bawain lagu Rahasia Tuhan ini Gitu ya Tadi mungkin Kalau dari Mas Ade Untuk single Jadi ceritanya tentang apa Karena Mas Ade sempat bilang Kalau gak salah Ini adalah Lagu Mas Ade yang paling Bercerita Yang paling storytelling Mas Ade Jadi ini Mungkin Ini sebenarnya lagu favoritnya Mbak Putri Mbak Putri My Music Mungkin ada disini juga Hai Mbak Putri Dari semua lagu Dari semua lagu Favoritnya ini Dari 2 tahun yang lalu Atau 2-3 tahun yang lalu Jadi Mungkin yang membedakan adalah Di Di gaya penulisan lirik lagu ini Tuh gak kayak Lagu sebenarnya Jadi kayak kita baca Buku sih sebenarnya Dan Pemilihan kata-kapanya juga Jadi Lebih bercerita kali ya Bahasa yang tepat Itu aja sih Dan 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 tadi benar yang dibilang Manda Banyak juga yang bilang Mas apa namanya Musiknya Unik ya segala macem Sebenarnya Percaya gak percaya Manda tuh Pengennya begitu Jadi Bukan cekan aku doang Jadi Aku sempat bikin musik Terus aku kirimin Manda Terus Manda juga bilang Mas kayaknya ini keramean deh Itu pun dia Sampai komen gitu Jadi terus aku kurangin Segala macem Atau Atau Bikinnya kayak gini ya Dia kasih referensi Gitu-gitu sih Jadi memang 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 Ini yang dia mau juga gitu Dan apa yang aku mau Jadi disatuin di single ini Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya